Pernyataan bahwa yang pertama, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda dengan tulus dan kerenan hati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan pemberitaan yang ada di Bensos mengenai isu kalender yang ada di sekolah kami. Yang kedua, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda menyatakan bahwa yang beredar pada media sosial tentang adanya ancaman kepada siswa untuk tidak diberikan ijazah atau tidak bisa mengikuti kegiatan praktek kompetensi karena tidak memiliki kalender adalah sesuatu yang tidak benar. Yang ketiga, kebicaraan tentang ijazah atau ketidak ikut sertaan pada praktek tidak ada menggunanya dengan kalender. Keempat, pada proses perencanaan, proses pengambilan foto, hingga pada pencetakan kalender yang menampilkan foto-foto tentang kegiatan persekolahan, prestasi sekolah, ada foto tim manajemen serta fasilitas sekolah, ada foto siswa kami tiap kelas beserta dari kelasnya merupakan salah satu yang sudah diagendakan pada tahun lalu dalam rangka untuk memperkenalkan sekolah atau promosi sekolah yang memang melibatkan seluruh warga sekolah kami. Kelima, pihak sekolah sudah pernah mensosialisasikan kepada siswa melalui berbagai kegiatan, diantaranya adalah pada saat upacara juga disampaikan kepada orang tua, wali siswa, melalui wang kelas, pada saat edaran pembagian rapor semester dasal di Desember 2023. Ya, sekolah sama sekali tidak memaksakan atau mewajibkan untuk membeli kalender tersebut karena sifatnya hanya sesuai dengan surat dari komite itu dikongan untuk partisipasi program sekolah. Yang berikutnya bahwa program ini sudah terkoordinasi dan tersurat melalui komite sekolah tentang permohonan kepada orang tua, wali siswa, serta alumni untuk dukungan partisipasi. Yang kedelapan, kepala sekolah membuka ruang dan waktu jika ada orang tua atau wali siswa, bahkan siswa, untuk berdialog tentang isu tersebut, terutama yang merasa keberapa. Yang berikutnya, atas peristiwa di atas, kami sudah bersepakap antara manajemen sekolah dan komite SMK Negeri Tiga Samarinda mengambil bekerjakan untuk mencabut surat edaran komite perihal pendistribusian kalender sekolah. Demikian pernyataan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian masyarakat, terutama apa media, sahabat-sahabat kita dan ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan program sekolah kedepannya. Terima kasih telah menonton!